Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, oke, hari ini kita kedatangan tamu di podcast Mutiara Halo, my name is Juna, I am 8 years old, my hobby is drawing Wow, good job, nih, Kak Juna, nih Ustada mau tanya, nih, how do you feel? Bagaimana perasaan Kak Juna mendapatkan tropi di Robotik Olimpiat ini? I am so happy, I am very happy Oh, very happy ya Because I have 6 tropi, maybe more, 6 tropi in my house Wow, luar biasa, nah, nah, kakak persiapan apa saja yang dilakukan di rumah? I am study with my mother I study at my mother I am learn all of Minecraft in my house I am learn Minecraft Voyage Aquatic, Minecraft Designer, Minecraft Hero, Minecraft Entrencierer And do all the mission of Minecraft Adventure Road Kak Juna, nih, sekarang Ustada mau tanya-tanya ke Bunda, nih Nah, Bunda, bagaimana nih strategi saat menemani Kak Juna berlatih di rumah? Jadi, awal-awal pengisian, itu bisa si pertama dan kedua, itu saya nggak ikut apa-apa, nggak ikut andil gitu Ustada, dia hanya belajar sendiri sesuai dengan apa yang dia pelajari di sekolah, gitu Kemudian, waktu di semifinal, ternyata dia lolos Tapi saya lihat skornya itu kurang maksimal, gitu, us, gitu Terus saya tanya yang jenangan, apa aja? Maksudnya, yang miss dari Juna, gitu Nah, dari situ saya mencoba Sejujur, saya sendiri itu sebenarnya nggak paham tentang kode-kode-kode ini Jadi, saya search di Youtube, apa aja yang harus dipelajari Saya belajar dari Youtube Kemudian, setelah itu, untuk persiapan final ini Saya mendampingi dia full Jadi, tiap kali, tiap hari itu, saya paling nggak itu Sempat dunia di Minecraft itu, dia selesaikan itu semua misinya Hanya dengan waktu kurang-kurangnya Oh, keren ya, Kak Luar biasa, semangatnya Saya mendampingi seperti itu sampai dia final kemarin Alhamdulillah, setelah final, saya tanya itu gimana Alhamdulillah, lancar pundangan Seperti itu, sui Sekali lagi, congratulations buat Kak Juna Ya, tetap semangat ya, pelajarnya Oke, makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, kali ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa Nah, ini adalah Kak Samir Nah, Kak Samir ini mendapatkan piala juara 1 di Olimpied Robotik Nah, sebelumnya, perkenalkan dulu nih Halo, nama saya Samir Saya 7 tahun Hobi saya adalah menulis Wow, oke Nah, ustazah tanya nih Kak Samir Kak Samir, how do you feel? Bagaimana perasaannya? I feel very happy Because I have a gold medal Wow, oke, keren Oke Oke, bagaimana strategi Bapak mengajari Kak Samir di rumah? Ya, sebelumnya, terima kasih ustazah Sudah apa, diundang di mutiara podcast ini Terkait strategi, sebenarnya Kami dari awal ketika ada event Seperti waktu itu kan ada Met dan lain sebagainya Itu kami berikan semangat ke Kak Samir Bahwa you have a potential You have a potency So, you should try hard You should be a winner Kamu harus menang Cuman itu tidak kami jadikan sebagai suatu beban Karena Apa, istilahnya Itu Terjadi Natural saja Jadi, sesuai-sesuai kemampuan dia Sesuai kemampuan anaknya Jadi, ketika ada Misalnya kemarin Ada Apa, English ya Kalau tidak salah English itu di babak awal sudah gugur Jadi, kami sampaikan You have potential in English But, kamu tidak bisa memuatkan dengan baik Jadi, ya tidak apa-apa Kita coba lagi di waktu yang akan datang Nah, untuk yang lomba Coding ini Memang Samir Hobi untuk Apa, otak-atik laptop ya Dari Dia menggambar di Microsoft Paint Terus kemudian Apa, beberapa Coding itu suka-suka sekali Buka Bahkan tidak ada lomba pun Dia suka buka Code.rg Terus gitu Akhirnya Tiap level Atau tiap kesulitan Dia coba-coba sendiri disitu Nah, kami hanya Mendorong Sebenarnya Hanya mendorong Terus kemudian Berdasarkan Kisi-kisi dari Sekolah Maka Kita drill disitu Tidak cuma itu Jadi Kan kemarin Apa, Minecraft ya Kalau tidak salah Nah, di Apa, proyek-proyek yang lain Kami juga Masukin siapa tahu Nanti di tengah-tengah Ternyata ada proyek seperti itu Lagi gitu Dan Alhamdulillah Kemarin Apa Ketika Lolos bapak pertama Bapak kedua Kami Apalagi waktu mau final Kemarin Kami semangatin bahwa Ayo kak Ini It's the time Kamu harus bisa Cuman kemarin Ya kodurullah Ada Kurang sehat kemarin Jadi Sempat kami di rumah Ya sudahlah Apapun kondisinya Tapi Alhamdulillah Luar biasa Masih semangat Bisa ini Bisa apa Terus satu lagi Kan ada teman Satu ayah Kak Duna Yang apa Dia itu Hebat sekali Artinya Hampir semua Semua Kompetisi Dia mampu memenangkan Nah Samir Di rumah Suka cerita itu Juna Bisa menang lah Kalau Juna bisa Why not Kak Samir Kamu pasti bisa Jadi Motivasi dari teman Juga kami 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 Sampaikan Kedua Mungkin itu Sedikitnya Mungkin motivasi Yang diberikan Untuk Kak Samir Ya motivasi Tentu Kalau Tidak harus Artinya Ketika dia Memang Sudah berusaha Namun Hasilnya kurang maksimal It's okay Seperti kata Ustaz Ustaz Jadi habiskan Jatah gagalmu Sekarang Itu yang Selalu kami Gak apa-apa Gagal nanti Besok coba lagi Tapi ketika Sudah sampai final Ayo Ayo kita Kita berusaha Gagal Gak apa-apa Besok coba lagi Itu aja motivasinya Oke Luar biasa Sekali Bapak Kak Samir Ini teman-teman Oke Kita ketemu lagi Di podcast Podcast selanjutnya Insya Allah Oke Terima kasih Sekali lagi Kami ratu Lain Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Kak Sam Gimana perasaannya Hari ini Are you happy Yes Oke Nah dengan siapa Kakak biasanya Berlatih di rumah Main wadah Oh yang wadah Oke Berapa lama Biasanya kakak Berlatihnya Bisa sampai 5 jam 3 jam 2 jam 2 jam Berarti 3 jam Oke Hebat Sampai bertemu Di kompetisi selanjutnya Kak Aksan ya Hebat Bye bye Halo My name is Hafiz Halo Kak Hafiz Halo Gimana perasaannya Hari ini Setelah dapet Trophy Happy Happy Oke Dengan siapa Kakak biasanya Berlatih Madara Madara Oke Berapa lama Kak Berlatihnya Satu jam Satu jam Satu jam Kurang lebih Kurang lebih Satu jam Oh iya Hebat Nah sekarang Pertanyaan untuk Ayah Bagaimana Strategi Ayah Dan Bunda Saat menemani Ananda Berlatih Oh iya Sebelumnya Amin juga Kemarin Ya Pak Tentu Cara ini Dapat Menjadi Silver Kebetulan Alhamdulillah Biat-biatnya Mungkin Belajarnya Ada Ada Apa Ada Dipaksa aja Dimana Kalau Misalkan Pengen Belajar Pas waktunya Belajar Ya belajar Tidak memaksa Aja Kemudian Caranya Ayah Bagaimana Dalam Memotivasi Kak Hafiz Sehingga Bisa Masuk Begok Final Ya Memang Kebetulan Ini Anaknya Kayak Antusias Sama Dunia Robotik Jadi Pengen Digali Terus Tanya-tanya Terus Tentang Robotik Tentang Pelajaran Itu Sehingga Kita Tinggal Ngarahkan Aja Tinggal Nemenin Tinggal Ngajarin Dan Alhamdulillah Mungkin Hebat Kak Hafiz Semangat Sampai Bertemu Di Kompetisi Selanjutnya Selamat Kak Hafiz Bye Bye Gimana Kerasaannya Hari ini Dapat Trapi Senang Senang Nah Dengan Siapa Kak Mika Biasanya Belajar Di rumah Dengan Siapa Ayah Oh Dengan Ayah Berapa Lama Kak Mika Belajarnya Berlatih Buat Robotik Lima Hari Iya Oke Hebat Sudah Dapat Trapi Nah Sekarang Ketanyaan Untuk Ayah Bagaimana Strategi Ayah Saat Menemani Anda Berlatih Lebih Ke Ini Aja Sino Banyak Soalnya Dia Di Kone On Kita Terang Bersama Ini Mencoba Bersama Kemudian Bagaimana Caranya Ayah Dalam Memotivasi Ananda Sehingga Bisa Sampai Masuk Bok Final Ini Lebih Memperkenalkan Dia Lebih Tertarik Banyak Motivasi Ananya Sudah Terpah Yang Penting Support Sampai Sampai Bertemu Di Kompetisi Selanjutnya Ya Oke Nonton Naya Oke Kakak Bagaimana Perasaannya Setelah Dapat Trapi Kak I So H Oh Trapi Iya Oke Dengan Sia Apa Kakak Belajar Di rumah Dengan siapa Dengan ayah Atau bunda Bunda Berapa lama Kakak Berapa lama Berapa lama Satu minggu Dua minggu Atau berapa lama Satu minggu Satu minggu Oke Selamat ya Nah sekarang Pertanyaan untuk Ayah Bagaimana Strategi Ayah Soat Menemani Ananda Berlatih Kebanyakan Dia kalau Berlatih Dia Dapat Timingan Dari Satunya Jadi Saya Menemani Jadi Kalau Dia Ada Sedikit Salah Jadi Kita Bantu Ajar Cuma Disini Emang Saya Belajar Bagi Saya Barunya Maka Koda Ayat Dia Saya Barunya Jadi Saya Cepetanya Belajar Kemudian Bagaimana Caranya Ayah Dalam Memotivasi Ananda Sehingga Bisa Masuk Bagul Finari Saya Cuma Mengasih Sobat Jadi Kalau Kamu Bisa Kamu Pasti Berhasil Dan Memangkan Pendapat Tropi Dan Itu Kemagang Sendiri Jadi Hebat Ya Kakak Ya Selamat 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 Terima kasih Terima kasih